Intro Saya Muhammad Rum akan berkendal sebagai Master of Seremoni pada bagian ini Sebelum kita buka acara, perkenalkan saya sambut para teman-teman Bapak Dekan Fakultas Film Sosial dan Politi Prof. Dr. Rewan Ades Kulantor, selamat datang Prof. Dr. Rewan Ades Kulantor, selamat datang Buya Sati Iman, selamat datang Miss Excellency Ambassador Prof. Dr. Salim Saib, selamat datang Prof. Dr. Sus Jawa, Tua Senat Fisipologi, selamat datang Prof. Rian Senyun, selamat datang Dan juga para alumni, Bapak, Ibu, Dosen, Fisipologi M, para mahasiswa yang berbahagia Sumbah Fatih mohon diampun, saya MC ada bantuan Memandang seruni, tiada jubung Semerbat wangi kayu gahar Selamat datang alumni dan tetamu Hadir disini di Kampus Biru Kalian-kalian ke Nopo Birto Jumpa Pak Mokhtar dan Bu Yayu Sekarang lewat jam 9, Tok Acara ini mari kita mulai Yuk Jadi kita mulai Tapi sebelum itu ada satu lagu persembahan Bagi Prof. Dr. Muhtar Masud Kita disini sudah kedatangan satu grup yang sangat mahir Inilah kira, Penny and Friends Kita beri sambutan untuk Penny and Friends Kami Pembangunan yang meladu Yang paling paham tersuka Yaitu Make it with friends Make it with you Silahkan Tempun tangan yang cukup Terima kasih telah menonton! Mengenang nasib Hey, have you ever tried? Really reaching out for the other side? Really reaching out for the other side? Baby, can I be going to be all the way to the other side? selamat menikmati 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 bapak selamat menikmati secara selamat menikmati 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 maka ada sebuah hadis direwayakan oleh Imam Ahmad kurang lebih redaksinya khairun bi-nas anfa'uhuhum li-nas artinya sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling baik bagi orang lain nah tentu kita disini semua berharap kita semua disini mengaksikan Pak Uhtar adalah bagian dari sebaik-baik manusia acara ini bukan akhir dari pengabdian Pak Mokhtar di Departemen dan Fakultas tapi awal dari sesuatu yang baru Dibikian kesambutan sekat dari saya melalui punya pohon maaf wilayah itofiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambutan berikutnya adalah Bapak Jekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Bintu UKM Prof. Dr. Erwan Agus Purwantuk Tempat dengan kita beri masyarakat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sejahtera kembali kita semua Yang saya hormati Profesor Tarmasul dan Ibu serta keluarga Tadi ada kurang pemerintah di mana ya? Oh di mana ya? Para senior yang hadir ada Profesor Nekasul Amal Tidak ada kita yang kita bernyanyakan Bapak Duta Besar, Profesor Sarim Sain Tadi juga ada Mbak Duta Besar Ibu Duta Besar, Pak Yuli Mungungi Kemudian para senior yang lain Ada Bia Sapi'i hadir Bapak Tua Singan, Prodian, Timur Masih Hadir sahabat simbol dan Prodian Setelah hadir di acara kita Kemudian Ketua Departemen Para Wakil Dekan tadi hadir juga Para alumni yang terbiasa Banyak yang hadir Para dosen, mahasiswa Terima kasih Sudah berkumpul di Pitar, Pakutan Keseluruhan dan Komunitik Untuk bersama-sama Tadi tidak melepas Tetapi ikut mensumuri Perjalanan panjang Kedua kita Mbak Duta Besar, Masut Yang tadi ini Tadi yang paling Membahkiakan saya kira Berkini di video Karena Sejak Corona Sebagai Bukan sebagai Profesor Tapi sebagai PNS ASN Kalau satu ASN itu PNS Dan Setelah penjaraan panjang Lebih dari Separuh usia beliau Saya kira Di hadirkan di Fakultas Semua Sosial dan Komunitik Yang kita cintai ini Untuk mendidik Kita semua Orang majestat Mungkin sudah Ribuan Yang majestat yang Kehasilkan beliau Lugusan Kalau S1 Saya sudah Ribuan Sebagai Setelah Indonesia Kalau Bimbingan Mungkin Patusan Bimbingan Masut Dalam Video Dan Banyak 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 Yang belajar Sesama Tidak Langsung Dari Promotar Lewat Bimbingan Bimbingan Ada yang Ingat Yang Bintang Gendaris Yang Yang Sama Ayo Yang Sambolnya Injil Ekonomi Dan Politik Ode Baru Jadi Semua Bimbingan Berarti Murid Promotar Masut Nah Saya kira Hari ini Adalah Hari yang Dikantikan Beliau Setelah Sekarang Lama Beliau Akan Cedang Sebentar Tapi Paling Cedang Yang Biasanya Biasanya Kan Pagi-pagi Terus 7 Sudah Disipul Nanti Boleh 17 30 Mulai Sebelum Tantar Ngomong Tujuh Beliau Gitu Gak Bapak Tapi Setelah Itu Tetap Di Sipul Jadi Ini Adalah Cedat Saja Komah Dari Perjalanan Lajang Provisional Komah Masut Selaku Guru Kita Sehingga Selain Ucapan Selamat Saya Juga Ingin Menyampaikan Ucapan Terima kasih Mewakili Tribuan Murid Beliau Yang Tersebut Indonesia Yang Sudah Mendapatkan Ilmu Tidak Belajar Ilmu Pengetahuan Tapi Belajar Banyak Hal Tantar Sebagai Murid Saya Paling Bersyukur Pakguh Sekolah Itu Yang Paling Ditemanen Lalu Sekolah S3 Ditenok Yang Sejam Itu Empat Kali Kalau Enggak Salah Mungkin Lebih Jadi Saya Kira Tidak Ada Yang Lebih Banyak Ditenok Sekolah Dibanding Saya Terima Kasih Amuntar Saya Banyak Bajar Dari Beliau Tidak Hanya Ilmu Tapi Beliau Ini Seperti Buku Berjalan Kalau Kita Bertanya Satu Pasti Beliau Punya Jawaban Kalau Kita Duduk Menem Kopi Pasti Beliau Punya Jawaban Jadi Semuanya Bisa Dijelaskan Dan Penjelasannya Tidak Dengan Cara Serius Tapi Dengan Cara Berjalan Jadi Selalu Kita Jadi Kewakili Beliau Pemukan Kami Sangat Berterima Kasih Sudah Diberi Banyak Pertahuan Diberi Wawasan Juga Kebijaksanaan Kalau Kebijakan Ini NKP Tapi Kebijaksanaan Kami Belajar Banyak Dari Beliau Sehingga Mudah-mudahan Setelah hari ini Koma Nanti Dilanjutkan Lagi Untuk Memimpin Kami Yang Mudah-mudahan Menjadi Akademisi Yang Baik Menjadi Orang Yang Baik Dan Nanti Sudah Yang Baik Sejati Beliau Terima kasih Selama Melayakan Ini Kebijaksanaan Sementara Ini Kami Nanti Yang Terima kasih Terima kasih Banyak Dikan Visip Polo GM Profesor Dr. Irwan Agus Murwanto Sebelum itu Saya Tadi terlupa Menyampaikan Adlib Untuk Angkatan 187 Hayu GM Terima kasih Sebelum Kita Mulakan Kami Manitia Mengajak Bapak Dan Ibu Untuk Merayakan Kontribusi Profesor Dr. Dr. Masud Untuk Pengetahuan Dan Kemanusiaan Untuk Itulah Pak Moftar Berumah Ini Menerima Lifetime Achievement Award Dari Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia Selamat Untuk Profesor Profesor Moftar Masud Tidak Tanggung Tanggung Panitia Bekerja Sama Dengan Sutradara Peraih Nominasi Piala Citra Melalui Film Yang Monumental Istirah Kata-kata Dan Juga Baru Saja Pulang Dari Busan International Film Festival Untuk Film Science Of Fiction Sekarang Saatnya Kita Menyaksikan Film Untuk Pak Moftar Yang Bertajuk Merawat Pertanyaan-pertanyaan Karya Yosef Angginun Arya Sueda Dan Kawan-kawan Dari Liman Film Terima 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 informasi yang kami terima mengenai dunia luar ini kan di desa ya desa ketamatan ya informasinya dari radio jadi radio yang kita dengar, anak-anak muda itu radio Australia dan itu sudah terbiasa radio Australia itu menjadi sumber pengetahuan dan sumber belajar bahasa Inggris secara jarak jauh di malam, saya ada kursus macam-macam dulu kursus bahasa Perancis di sekolah pun ada kursus bahasa Belanda ketika saya disini pertama kali itu, saya kira tahun pertama itu ya lebih banyak kegiatan bebas, saya belajar macam-macam ketika saya kemudian tahu bahwa studi ini, ya kata pergaulan itu kamu sekolah saja di jurusan itu namanya jurusan Gai kita pakai ilmu Gai jadi kalau ditanya apa dulu cita-cita itu tidak jelas cita-cita itu apa tapi sejak keluar dari desa itu pokoknya pikirannya ke luar negeri saja karena teman-teman saya di malam itu banyak ke luar negeri itu biasanya mereka ikut kamar yang mau kopi itu luar negeri biasanya ke jerman lalu sambil sekolah banyak teman saya jadi pikiran saya waktu itu ya bagaimana bisa di luar negeri nah bahwa kemudian kalau mau keluar negeri mesti sekolah yang paling gampang ini tamancisco tamancisco di desa saya itu kejambing keluarga saya NO jadi saya pagi sekolah di SP nyanyi tamancisco lagi sore ngaji 3 presa jadi keluarga gitu jadi pendidikan agama urusannya keluarga itu ini nah SMP SMP itu di kota Kautan SMP 90 meter sebetulnya hanya tahun pertama saya naik kereta api tapi menjaga nakal ada komunitas sama komunitas menanggar nakal berjalan gitu merokok itu zaman itu saya selalu tidak boleh saya naik kereta naik bis jadi begini menurut saya pendidikan itu tidak membuat orang pintar pendidikan itu membuat orang yang ingin pintar bisa pintar jadi bagi saya pendidikan itu fasilitas dan simpat dari fasilitas kalau yang difasilitasi tidak mau berlupa itu tidak berlupa buku yang semua orang yang pelancar lagi pasti melalui itu namanya politics next combination di oleh Hans berbentau buku itu terbit mungkin tahun 1946 ditulis oleh orang yang mengungsi keluar dari Eropa karena Nazi jadi orang-orang yang menulis buku untuk pelajaran penghubungan transasional waktu itu pikirannya adalah bagaimana supaya yang kemarin terjadi tidak berulang dan itu artinya ketika mengajarkan buku antara transasional pikirannya yang terjadi asumsinya waktu itu adalah studi AI itu studi mengenai perang ini penting saya ceritakan karena sesendah itu kan kita diajari bahwa AI itu bukan hanya mengenai perang AI itu juga mengenai bagaimana membina perdamaian dan itu literatur yang berbeda dan itu berkembang kira-kira mungkin 19 akhir 1970-an 80-an saya membawa itu ke sini ketika saya pulang tahun 1983 itu ada perkembangan baru walaupun sebetulnya tidak sesungguhnya baru itu sebetulnya ini kan bukan sesuatu yang perkembangan dari satu ke dua bukan begitu semua berjalan dalam halur yang berbeda halur yang ketika ini bicara bahwa studi AI itu studi mengenai emansimasi gitu jadi kita studi AI itu untuk membebaskan manusia untuk mengembangkan potensinya sebagai manusia nah ini sebetulnya guru asal-usulnya itu dari Karl Marx lalu kemudian kita tahu semua kesalahan Karl Marx itu lalu diperbaiki pembagi pembagi perhatiannya harus pada manusianya itu jadi apa-apa yang membuat manusia ini tergambat itu yang terpikirkan dulu kata Karl Marx yang menghambat itu kelas atau kelas berjuasi jadi yang dibebasan itu kelas yang tertinggas ini ini bukan berpikir begitu seorang bisa tertinggas bukan karena fisik materi tapi bisa tertinggas karena pikiran saya kenal sebagian dari yang saya lewat ini jadi kalau saya lewat di kampung tadi maki itu eh mas yo eh gimana yang di sawah tadi ada bapak-bapak yang saya terlihat dari jauh jadi ini urusan mempunyai mimpi kemar saya turunan suka monggut rongan monggut 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 m lifting monggut maksud monggut dark monggut monggut Sebetulnya waktu itu, semua orang menggambarkan itu uturite, tapi pengalaman saya tidak pernah ada uturite yang utuh. Selalu ada bulung-bulungnya, ada bulung-bulung yang kita bisa manfaatkan, saya kan sebetulnya sebenarnya, apanya pertanyaan saya itu, mengapa uturiterisme muncul kembali, kan di zaman pengkarnal akhir, uturite, order baru muncul, mau memperbaiki, supaya tidak uturite. Tapi tahun 1971, 1969 itu kan menjadi uturiter berbalik, itu pertanyaan saya sebetulnya, cuma jawaban saya sangat strukturalis, ini bukan orang yang ingin memfotoriterkan Indonesia. Tapi ini, jawaban-jawaban saya di grup itu, keharusan struktural, ada structural necessity, jadi saya dituduh strukturalis secara itu. Jadi saya ingin mengatakan, siapapun yang pemerintah Indonesia waktu itu, dalam kondisi itu, mau tidak mau akan melakukan ini, itu pemimpin saya pun tidak setuju. Jadi saya ingin mengatakan bahwa struktur memang, tapi orang lebih benar, tapi kami berdebat itu, tapi ingin saya teruskan menganggap apa-apa. Sesudah saya dewasa, saya memang mengakui itu ya, jadi ini antara akor dan struktur itu, sebetulnya apa hubungannya. Dulu saya pikir ini yang begitu kan, apa, keselitian muncul itu hanya ketika itu diterjemahkan. Bagaimana kalau kata uturiter itu diganti saja, saya bilang, kok, eh Pak, bagaimana itu, itu urusannya di sini, intinya itu, kalau itu tidak akan konsernya apa bedanya, apa, disertasinya apa bedanya dengan yang lain, kan. Saya justru bilang, oh, the bari itu urusannya, tapi uturiter itu bukan jahat, ini bukan soal jahat dan jika-jahat, dia uturiter, pertanyaannya mengapa itu uturiter, gitu. Nanti saya jelaskan, sepulit itu. Saya sama letir, saya mungkin akan, akan mengajukan pertanyaan seperti ketika saya menulis, mau menulis disertasi, gitu. Pertanyaan saya tadi kan, kok uturiterisme kembali lagi, gitu kan, gitu. Jangan-jangan saya akan tertarik pertanyaan itu sekarang. Karena kecenderungannya makin lama, makin jelas, bahwa konsolidasi demokrasi mungkin sekarang sedang terlambat. Jangan-jangan, Pak, mundur. Itu yang pertama, susu. Itulah persembahan merawat pertanyaan-pertanyaan. Ada haru dalam kalbu, kita rasa ketika menonton film itu. Tetapi di saat yang bersamaan juga ada keharapan, heartwarming. Pesan-pesan dari Pak Mokhtar sangat valid dan membuat kita berpikir mengenai masa depan demokrasi kita. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk berbicara-bicara yang berbicara yang berbicara yang berbicara yang berbicara. Mas Dr. Deddy Permadi. Mas Deddy sudah menjadi asisten. Dulu muridnya Pak Mokhtar sudah menjadi asisten sejak 2007. Mulai dari memesan makan sampai mana-mana di kelas. Biasa kita sebut sebagai Tocomeo Kokomeo. Lalu juga kita undang sahabat dari Prof. Dr. Muhtar Masbud. His Excellency Ambassador, Prof. Dr. Salim Saeed. Lalu juga kita undang murid dari Prof. Muhtar Masbud. Yaitu Ibu Dekan Dr. Bobby S. Winanti. Lalu Dekan. Salam Dekan, kata Mas Deddy. Lalu Putri Sulung dari Prof. Dr. Muhtar Masud. Kita sambut dengan meriah Mbak Luki Aulia Mbak Masud. Salam Dekan. Empat dipersilahkan dalam video. Terima kasih. Asalah kami haturkan kepada saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih Masud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Prof. Muhtar Masud. Sungguh hari ini hari yang menurut saya luar biasa sekali. Karena saya melihat seluruh isi ruangan ini mengungkapkan cintanya kepada Prof. Muhtar dengan cara masing-masing. Saya mau ambil satu contoh saja. Ada teman saya yang dulu adalah muridnya Pak Muhtar dan barusan lulus dari University of Melbourne dengan tanpa revisi tapi hari ini demi Pak Muhtar beliau mau menjalankan tugas untuk menyalakan dan mematikan lampu. Mas Randi merasa. Saya juga melihat dirangkan Mas Randi itu tidak hanya menghidupkan dan menyalakan lampu. Beliau juga bertugas untuk ngasih mik ke pembicara. Dan yang lain Bapak Ibu pasti masing-masing dari kita saya dengar ada murid-murid promoter yang dari berbagai daerah di Indonesia khusus datang ke Jogja untuk menghadiri acara ini. Tepuk tangan untuk ikan-kawannya. Bapak Ibu izinkan saya untuk memandu sesi beberapa menit ke depan tetapi mohon maaf sekali saya tidak bisa seling alemas MC yang sangat enerjik dan lucu saya juga tidak bisa meniru cara beliau membawakan acara dengan rada mendesah. Saya tidak tahu kenapa saya bisa mendesah. Tapi saya masuk ruangan malah saya pikir acara mantenan. Mari silahkan foto di depan dulu bersama teman-teman berdua. Nah Bapak Ibu sekalian hari ini kita sungguh berbahagia juga kehadiran tiga orang tamu yang sangat spesial yang mungkin bisa berbagi kepada kita semua tentang kehidupan promoter masyur yang mungkin tidak kita ketahui selama ini. kita sekali lagi berikan tepuk tangan untuk ketiga tamu kita yang luar biasa kita, kita, Prof. Dr. Salim Saeed Dr. Poppy Winanti dan Mbak Luki Aulia terima kasih sekali kaya dinanya Bapak Ibu mohon izin saya ikut bergabung di atas ya tetapi saya nanti juga mohon izin untuk sambil berjalan-jalan saya ingin bertanya dulu kepada Prof. Salim Saeed Prof. kalau tadi kita sudah melihat testimoni dari murid-murid Pak Motar satu kata tentang Pak Motar kalau tadi teman-teman sudah mengungkapkan dengan kata-kata yang ditulis di kertas misalnya ini Pak Motar itu menginspirasi kemudian yang lain misalnya saya tadi juga melihat Pak Motar itu begawan nah ini kalau menurut Prof. Salim Saeed satu kata saja untuk Pak Motar apa kira-kira Prof? dia orang baik orang baik tepuk tangan tepuk tangan yang kedua saya berikan keempatan ke Bu Poppy silahkan Ibu Pak Motar itu teladan teladan, tepuk tangan Pak Luki saya itu kalau menjawab guna nggak masalah menjawabannya sama nggak pulang kalau Bapak itu buat saya kalau udah baiklah dan terus apa gunanya ya Bapak itu buat saya itu Encykopedia Encykopedia wabarakatuh enggak usah enggak usah nanti ya Pak penjelasannya ya Bapak itu saya ingin mengetahui lebih jauh dari beliau bertiga kira-kira sisi-sisi apa yang belum kita ketahui dari seorang tokoh Prof. Dr. Mohtar Masut mungkin dengan singkat saya mohon yang pertama saya tanya dulu ke Bu Poppy ya karena Bu Poppy ini dulu adalah murid proh Motar kemudian sekarang menjadi kolega nah kira-kira bagaimana pengalaman Bu Poppy bersama Pak Poltar yang mungkin tidak diketahui oleh kita semua gimana Pak Poppy? Silahkan matur-matur Mas jadi saya jujur aja Pak Motar Belugi karena ada mungkin orang yang semestinya bisa disini tapi saya diminta oleh teman-teman dan berpikmisi dan bercerita tentang Pak Motar saya bahkan dibandingkan Prof. Salim dan juga Mbak Belugi adalah orang yang di depan yang kerasnya dengan Pak Motar paling sedikit dibandingkan Prof. Salim dan juga Mbak Belugi yang sudah seluruh hidup yang umurnya sama saya Pak Mbak Belugi punya nama itu ada 80 orang apa, benar-benar saya hanya mengenal Pak Motar selama 26 tahun baru mengenal Pak Motar selama 26 tahun itu pun kalau dari sisi saya berarti lebih dari separuh hidup saya berarti sudah berrelasi dengan Prof. Salim dengan demikian saya bisa dikatakan bahwa perjalanan hidup saya sangat dikenalui oleh Prof. Salim baik saya sebagai kolega akademisi maupun saya sebagai kontesia sehingga semua hal bisa dibayangkan setelah lebih dari diri saya sudah mempengaruhi oleh Prof. Salim terima kasih sekali Mbak Bopi menarik sekali karena Prof. Motar ternyata mempengaruhi kehidupan Mbak Bopi dan saya geser ke Mbak Luki yang pasti kan kalau Mbak Bopi 26 tahun Mbak Luki tak lawa sekure bagaimana Mbak kira-kira selama Pak Motar mempengaruhi pasti ya hidup Mbak Luki itu enggak sih hal-hal yang kita penting untuk tahu tetapi selama ini kita belum tahu silahkan Mbak Luki sebenarnya semua yang yang hanya kami yang tahu ini yang di depan ini adik-adik saya terus ada yang terlalu yang kita tahu yang mungkin orang-orang yang tidak tahu yukusnya yang terbiasa salah di hati atau apa itu sebenarnya sudah ada ditulisan di Bopi oh, eh, dua tunjuknya enggak Bapak lanjut aja jadi saya pernah membuat tulisan dianggapannya tadi rupanya jadi saya pernah membuat tulisan untuk Bapak itu semua adalah yang kaminal yang anak-anak yang top bukan yang terbiasa jadi tulisan Bapak itu setiap hari bangun jam 3 pagi dan antara Bapak itu bukan bangun pagi itu terus kalau rejeki nanti kalau bangun saya rejeki itu bilang enggak tapi bangun pagi itu setiap hari jam 3 itu jam 3 kan bangun banget jam 3 itu udah di depan top, berbaca dan ngapain aja gitu sampai nanti siang karena pagi selatan kita pagi nah, kata Bapak setiap hari kita harus bangun pagi itu supaya semua yang ada di pikiran itu masih refresh dan bisa menerima apa aja dan bisa ada waktu buat kita itu berpikir kita itu kemarin ngapain dan hari ini mau jadi itu yang kebiasaan Bapak itu sepuluhnya banyak kebiasaan Bapak itu yang orang lain enggak tahu Bapak itu sekarang menjelang-jelang tahun lepas mungkin menjelang pensiun gitu ya terus Bapak itu punya kebiasaan kebiasaan apa-apa Bapak itu sebenarnya itu enggak apa enggak enggak pasti enggak sampai hari ini larang po oke, siap jadi setiap jam 3 pagi bangun dan kemudian membuka laptop atau membaca saya mau tanya ini murid-muridnya Pak Mauter ada enggak yang jam 3 pagi bangun dan membaca coba angkat tangannya nanti dapet door price oh, Mas Riza beneran Mas ada juga Mas Ayub oh, luar biasa dua ada yang lain murid-murid Pak Mauter yang jam 3 pagi bangun dan membaca campak siapa? kalau campak ada? enggak ada juga? oh, Mbak Poppy sama Mas Yudi oke luar biasa kalau Mbak Ayub bangunnya saja jam 9 gimana mau baca ya aduh gimana ini para milenial ini oke Pak Prof Saling Said kalau tadi saya sudah menanyakan kepada beliau berdua hal-hal yang orang kira-kira belum mengetahui tetapi Prof Saling mengetahui Prof kira-kira apa Prof dari Prof Motar Mas Yudi kami persilahkan saya seharusnya akan lebih banyak berbicara tentang diri saya dan Pak Motar baik silahkan bukan tentang Pak Motar Ansi jadi saya mendongin saja tidak berterdiri begini saya datang untuk program doktor master di Ohio University kebetulan waktu itu jangan Prof di situ adalah Prof Lina dari Kelambus satu kali saya ngobrol setelah mengikuti kuliahnya saya sekisah bertanya saya bisa ikut program dokter saya bertanya begitu enggak mungkin Pak Motar itu punya sponsor sebagian besar orang itu dikiri pemerintah saya kalau saudara kalau saudara dapat street A saya terima di akhir semester saya bilang bilik langsung menanggakan hubungi Pak Motar udah enis Pak Motar saya enggak dengar sama bagaimana dia pun tidak pernah dengar saya waktu itu dia kasih nomor telepon Pak Motar saya telpon Pak Motar dengan sopan santun dia mempersilahkan saya datang hidup di alaman dan seperti biasa kesasa sampai hari ini saya tetap kesasa sedemikian lupa saya pun tidak tahu rumah saya di mana kami tinggal sekompleks dan dia keluar saya dari rumah dia dia mengikuti saya dari jauh belok kemana mesti kesasa sampai hari ini jadi bikin janji saya ke rumahnya Pak Motar dan sebagai guru yang baik saya dibimbing bagaimana masuk di Ohio State itu satu pengalaman pertama saya dan itu memberi kesan betul karena kita tidak kenal satu dengan yang lain tapi dia membimbing saya sampai selesai saya terdaftar masuk di Ohio State tidak sampai di situ aja di gajah mana ini ada dua satu sudah meninggal guru saya yang tidak dibayar satu almarhum guru saya aljama yang menyebabkan saya satu kelas tidak naik dan di kalembes yang mengajar saya statistik Pak Motar saya berhenti menerima kursus dari beliau karena beliau bersiap-siap ujian jadi saya sewa anak pedigat ngajarin saya datang ke apartemen 7 dolar per jam Pak Motar dia sudah sewa ya itu tanda dia orang baik baik saya begitu dia guru yang baik menurut saya dan memang buktinya kan anda berkumpul di sini semua karena dia memberikan kesan kepada anda bahwa dia itu adalah guru yang baik dan saya 100% setuju itu satu cerita cerita itu sangat pribadi boleh diceritakan nanti boleh kita berikan tepuk tangan dulu Pak Motar kita sangat menarik tentang sisi-sisi positif Prof Motar mulai dari tadi sangat mempengaruhi di tubuh kopi sampai bangun jam 3 pati untuk membaca dan membuka laptop saya juga gak tau sih buka laptop diubukan kan ya Pak kemudian dari Prof Salim tadi Prof Motar juga menjadi guru yang membimbing untuk beliau belajar di Ohio State University nah Bapak Ibu saya ingin coba cek apakah ada cerita atau sisi gelap betul sisi gelap ya sisi gelap nya Promotar pasti gak ada sih tapi kita akan coba kulit dari seorang sahabat beliau yang kenal betul kalau anak zaman sekarang mungkin isilahnya Sohib Sohib gitu ya beliau berdua itu selalu rukun gitu ya dan kalau ada beliau berdua pasti gak berhenti tertawa kira-kira siapa apa yang bisa kak ya siapa 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 kak kita beri temu tangan dulu Prof ikhlasu Prof boleh mohon berdiri sebentar Prof iya boleh ya Prof ya ngunsewu Prof aduh kuala ini saya nanti Prof boleh mohon diceritakan Pak Mohtar itu tidak nakal-nakalnya dikit gak sih Prof ya saya mohon pak ya kalau saya kan sudah 10 tahun pensiung jadi ketidak kalau mahasiswa saya sekarang bukan Pak Mohtar itu mahasiswa saya terakhir jadi senyum ujung-ujungnya ujung-ujung kanya Pak Mohtar itu mahasiswa yang cap satu yang sepajar mahasiswanya iya yang mengatakan ujung-ujung itu jadi sudah tidak asal lagi itu ya semua ini satu hal yang saya perlu mencapkan itu saya tadi omong-omongan sama Prof yang itu saya tanya bagaimana payah orang yang sudah pensiun di Korea dan bayang bilang kalau sejujurnya di Korea itu kalau sudah pensiun itu tidak boleh datang-datang lagi ke kampus yang yang itu yang yang itu yang itu yang sejujurnya ada nggak yang pengalaman ini dengan Pak Moktar yang bisa diceritakan ya saya terus terang saja sama Pak Moktar itu sama-sama ya setelah Pak Moktar ya sama-sama saya terus ya karena waktu itu saya jadi rektor juga ya jadi kamu yang masukkan Pak Moktar itu jadi saya sama-sama terus Pak kalau pengalaman paling 10 dari Pak Moktar apa? yang jelas dengan Pak Moktar dengan saya kan bedanya jauh ya jauh sekali di zaman saya jadi yang saya tahu sama Pak Moktar itu memang hubungannya sama Mas Iwato tapi saya sudah tidak tahu juga ya ya kan saya sudah lepaskan jadi ada cuma saya terus terang saja kalau ada persoalan itu mesti ya oke terakhir terakhir Pak pesan untuk Pak Moktar setelah terakhir Pak Moktar ya karena kantornya kan di muka saya ya 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 aku ngambil disertasi dulu, kan belum ada komputar tapi ketik ketik tapi sekarang lah yang saya nanya pun tahu dan saya yang tanya, ada uang omokan oh, pangkotak tau? oh iya oh, pangkotak tau? oh, pangkotak tau? oh, pangkotak tau? oh, pangkotak tau? baiklah, kita berikan togut tangan untuk rompik satu awal luar biasa, beri ini saya akan kembali, coba ikut sementara sementara yang ada di depan saya ingin melanjutkan pijam-pijam tadi yang tertunda beberapa ceritanya saya kembali ke mbak Pobi tadi kan mbak Pobi sudah menceritakan bahwa sosok pak montar adalah sosok yang sangat berpengaruh pada kehidupan mbak Pobi kira-kira boleh gak sih mbak diceritakan konkretnya sampai sejauh mana pak montar mempengaruhi kehidupan mbak Pobi silahkan pak kalau pak montar sebagai intelektual saya kira semua orang sudah tahu salah satunya yang terus kita kembangkan adalah studi yang dibawa pak montar dan tidak pak montar kolom sekolah ekonomi politik internasional kalau di Inggris kita punya susan strange di Indonesia yang kita punya muktah masbud sebagai boleh tepuk tangan dong saya tidak tahu apakah waktu itu merasa beruntung atau terkutuk gitu ya yang kemudian akhirnya menekulis kemudian digaji oleh pak montar karena ternyata saya waktu yang satu dulu itu mata kuliah paling susah dan kami ingat pak montar waktu angkatan saya mengalami waktu itu mata kuliahnya belum ekonomi-ekonomi internasional tetapi baru politik ekonomi dalam hubungan internasional jadi pak montar biasalah maaseksual gitu ya datangnya terlambat pertemuan pertama pak montar waktu itu tidak boleh datang terlambat minggu depan kita sepangkati mau jam 7 jadi jaman lupa ya kan pak ewan kita kan kuliahnya jam 7 ya setelah itu kan berhati jadi 7.30 pak montar waktu itu mengatakan karena jam 7 tidak masuk akal kemudian mata kuliahnya diundur jam 7.30 dengan kesempatan minggu berikutnya tetap saja ada teman-teman saya yang terlambat 7.30 waktu itu pak montar tidak pakai babi ibu keluar kelas dibanding ikunya selesai kelas ya itu kasus khusus tuh gak pernah jadi kami semua yang datang di kolom pam montar 7.30 datang sulit sekali kalau kalau pak montar itu untuk dapat A mungkin gara-gara saya dapat A kemudian saya jadi menjadi cinta pada MP sampai dengan sekarang boleh saya tanya kepada yang murid-murid pak montar ada yang dapat A dari beliau satu bagi kesehatan ya oh dua sama Mas Reza semua jadi dosen Mbak Nia juga ya oke saya dulu lupa ada apa ya dari pak montar oke monggo Mbak Hobi dilanjutkan dari sisi yang non intelektual yang lain yang lain saya kira tadi saya sudah sampaikan lebih dari serangan hidup saya sudah kira-kira dikembali oleh pak montar karena ayat saya sudah meninggal sudah cukup lama hampir saya kira pak montar itu sudah lamanya seperti saya dengan ayat saya jadi hampir mendekati masa-masa saya ketika ayat saya digajar itu sudah hampir mendekati masa saya kemudian sudah didoan pengaruh pak montar dan itu yang saya kira sampai dengan sekarang pak montar dan biayu kalau saya punya banyak persoalan mudah-mudahan tidak mudah bosan menjadi kehidupan kami untuk meluang apa ya namanya berjubah pengawalan sekarang dan bu Yayu dan pak montar lah tempat kami untuk selalu datang dan karena saya tidak punya kamu halaman ini kok jadi kesakit saya tidak punya yang mau halaman baru gini setiap lebaran jadi saya selalu datang rumah pak montar dan biayu jadi yang lebaran dari nanti di di jadi kami setiap lebaran datang ke pak montar kemudian rumahku Yayu dan pak montar yang sangat indah itu biar menjadi percanganan kami jadi kakaknya mbak luki ya jadi kan sulung mbak popi kemudian mbak luki mbak luki saya nyambung mbak luki jadi saya penasaran ini mbak luki ya kalau kira-kira di rumah gitu ya ada gak sih mbak yang berbeda dari pak montar ketika beliau di luar rumah dan di dalam rumah ketika beliau di kampus misalnya beliau kan sangat dihormati di sini menjadi selatan bagi semua mahasiswa dan juga koleganya kalau di rumah apakah ada sisi-sisi lain yang perlu kita ketahui selama ini atau mungkin mbak luki ada cerita-cerita menarik tentang kehidupan pak montar di rumah selain membuka laptop jam 3 pagi silahkan mbak luki panjang panjang jadi saya mau cerita aja ketika kita kami benar bahwa bapak itu akhirnya pensiun yes akhirnya bapak itu pensiun artinya kan kami selama ini itu bapak itu masih pergi ya selesai pergi terus bermana aja ke acara apa aja nah ketika pensiun itu dalam bahan saya akhirnya bapak itu menjadi dinamu sebetulnya nah luki awalnya itu tidak share bapak semua jadi tapi aku saya harus menurut alas saya dan adil dari saya itu kita harus berbagi bapak dengan publik karena bapak itu milik publik dengan ada miliknya lapopi miliknya miliknya sehingga kami saya dan adil itu harus ikhlas bagi ini tujuh bapak muntok tapi bapaknya semua orang dan masalah ini juga pelucutan dari muka itu dari publik kalau tidak hanya orang yang telah generasi sama Maka yang tidak mungkin ada teman-teman yang repot-repot sama Mbak Gobi Ayu di Vira puluh-puluh para pulang-pulang itu itu dari kami saya sama Ibu dan itu ya terima kasih sekali untuk masalah ini dan kembali yang soal yang tadi itu gak nangis jadi jadi Bapak Ibu gak mau gak nangis nanti ratingnya naik ratingnya naik ratingnya naik oh ini aku kan bukan nangis jadi saya mau kayak bapak ini apa sih dengan Bapak Ibu yang ada di saya kalau saya Bapak Ibu kalau jadi Bapak Ibu itu iya sih tapi di saya itu dibayar di pikiran saya diingatan saya di memori saya Bapak Ibu kalau ada sender komedi itu menang terus Bapak Ibu lucu maksudnya itu Bapak Ibu hal lain wayu apa tetap bisa lucu di saat-saat yang penting gitu ya misalnya Ibu lagi sedih atau tak lucu jadi di sejak tinggi hidupannya itu Bapak Ibu mesti bisa membuat suasana itu menjadi cair suasana dengan aku itu bisa dipercaya hanya karena Bapak Ibu punya stok banyak yang dia sering apa kulaan dari teman-teman yang cerita-cerita lucu dari santor sampai moralnya nah saya itu ikut kulaan jadi saya kalau kulaan Bapak punya cerita lalu saya kulaan saya juga akan minat nah kalau masih jadi semua yang Bapak ngapukan itu sebenarnya adalah geladan 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 buat saya dan adik-adik karena Bapak juga itu gara-gara Bapak itu saya itu masuk kompas gara-gara Bapak itu Bapak itu pernah bilang nanti naik kue kalau mau cari kerjaan itu pertama itu harus pekerjaan yang kamu suka gak boleh kamu itu pekerjaan yang kamu gak suka terus asal-asal gitu karena kalau kita surah dengan pekerjaan maka akan inflasi negaranya terus total berprestasi kan maksudnya total belum bekerja nah karena Bapak itu sejak kecil saya lihatnya Bapak itu kerjaannya enak tuh jalan-jalan terus kemana-mana dibayari terus ini gawaian apa yang selain dosen saya bisa masuk terus jalan-jalan ke pekerjaan nanti lagi bisa jalan kemana-mana ketemu banyak orang pokoknya tapi prinsipnya itu saya cari kerjaan yang jalan-jalan terus ketemu banyak orang dari akal sampai bawah lalu dibayari nah saya tuh gak pinter karena dia pakai saya gak boleh jadi dosen serang mungkin kita mau jadi dosen saya disini yang nilai yang nanya apa oh adanya wakal yowes itu nah akhirnya saya pilih masuk kompas karena Bapak dan Bapak Ibu tidak tahu prosesnya masuk kompas caranya terlalu habis terima dan sekarang cita-cita Balalogi itu terwujud karena setiap hari saya melihat postingan bagi Mbak Luki kalau hari ini di Papua besok di Nusa Tenggara besoknya lagi di mana pokoknya jalan-jalan terus jadi terpunjuk ya Mbak Mimpi yang terjalan tapi tetap pekerjaan yang kita supaya menulis untuk orang menghasilkan tulisan sempat jalan saya juga harus baca sama kayak Bapak terus saya penasaran Mbak Luki menyambung tadi cerita Mbak Luki mohon maaf saya ingin ke cucu Prof Mohtar saya penasaran Mbak Luki Novi boleh berdiri sebentar boleh ya boleh Novi coba parang dulu coba parang dulu coba parang coba parang yang ada gue bentar lagi datang saya tanya dong kalau kalau manggil Eyang atau Kakung atau Yangkung atau Mbah atau apa apa Opa Anto 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 kok kan dengar seperti Anto ini sekol saya mohon maaf Anto Anto ini apa ya itu itu kakek ya bahasa mana oh iya 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 Anto itu menurut menurut nanti beliau seperti apa orangnya baik 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 boleh juga dong tepuk tangan Zeta Ceta baik Ceta kalau menurut Ceta apa tadi kenapa panggilannya kok susah ya Ceta kalau menurut Ceta atau itu seperti apa beliau tidak baik tidak bagaimana anda ha ha hah enggak tahu gak berarti Oke, sayang ya sama Ato'k? Iya Sayang, sayang banget atau sayang banget? Banget Sayang banget Banget Boleh dong peluk Ato'k sama ayah mudrin? Betting-betting Betting-betting Oh, peluk iya Oke, dipotong apa ya? Sahabat ibu, luar biasa Bapak ibu, sekali lagi ini bukan demi rating ya Kita berikan ketuk tangan untuk beberapa pelukang-pelukang yang begitu menginspirasi Saya kembali ke Duta Besar Prof. Salim Said yang tadi ingin menceritakan Satu cerita yang sangat menarik dan sangat pribadi Pasti kita menunggu-nunggu ya Kami persilahkan Prof Sementara Anda menahan saya bicara Muncul satu ide Bagi ini sampai sore kita disini Oke, melihat acara ini Bagaimana Anda menghormati Bagaimana Anda menghormati Teman saya Mokhtar Saya itu lebih tua dari Mokhtar Tapi dia lebih senior Dia itu dulu datang di Ohio Seperti cerita saya Saya datang di Budiang Dia adalah dokter pertama orang Indonesia Yang belajar politik di Amerika Di Ohio State Saya yang berdua Jadi kita itu semua dengan acara ini Lengkap dengan film Teruslah saya sangat cemburu Saya lebih tua Dan menurut saya lebih hebat Sebagian besar General TNI itu bukan sepulit saya Saya kenal Cuma menurut 0 Saya sama-sama diangkat oleh SPI jadi uter besar Dia bilang Dia dari AI Dada Mada Saya langsung aja tanya Lu pernah jadi muridnya Mokhtar Oh iya iya Nah itu teman saya Ini saya cemburu Sudah seumur begini Gak pernah difesahkan Resminya saya itu bener-bener Saya takut Sekolah tempat saya mengajar Bahkan tidak tahu Sekilah emeritus Jadi ya pengajar aja tuh Asal ada yang njemput Karena salah satu tempat saya mengajar Itu sudah dekat Bogor Betul Kalau sesan itu udah rambut Supri saya aja seran Itu bener-bener Kalau yang polisi Karena di dalam kota Saya pakai kubik sendiri Jadi Gak ada itu cerita Saya tanya Saya udah pensiun kan mesinnya Umur saya 76 Oh iya tapi Gak bisa disebutkan pak Itu tahu rupanya kenapa Sebab DI LC kan disebutkan Saya guru besar ilmu politik pun Itu kan promosi buat dia Diam-diam aja pak Apa tulisnya udah fungsil Jadi saya tuh dikontrak terus Tapi tidak boleh ngaku saya Profesor Emel Itu dua Satu lagi Ini lebih pribadi Ini lebih pribadi Padahal Awal musim hukur Tiga lepas Anak saya lahir Sehat Good looking Sekarang masih di Amerika Satu malam Dia sakit Diare menurut kami Saya dengan disini saya Dan saya panik Salah paling Kenapa Ketika saya kecil Saya punya adik Ibu lucu Sari Dua tahun usianya Meninggal mendadak Sore ini Mau idul adah Masih Dia masih membawa apaan Untuk petangga-petangga Dia dekat dengan petangga kita Malamnya Dia dapat serangan Dalam dua jam Meninggal Ibu saya Aduh kalau saya Kayak orang gila Seperti Tuhan Mengirimkan malaikat Berlapas Ada itu Sambil sesuai Tidak bisa lupa Dan malam itu Tiga lepas itu Apa yang bisa saya lakukan Lutar Lutar Sekarang cepat Dia datang Dan bagian Bagian ini sedikit Menjadi lucu Beberapa Bagian air itu Kita bawa ke rumah sakit Cepat Lutar 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 Waktu itu Saya baru punya mobil Jadi Tidak terampil Lutar 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 cepat Lutar 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 Pulang kita ke rumah, kata-kata, bu, ini rumah sakit ku jalan, hasilnya diletakkan sehat sendiri. Esensi cerita ini dua, ada dimensi mu juga, dan tunjukkan bagaimana motor sangat responsif dalam keadaan emergency. Ini salah satu bagian dari tanda dia memperhatikan orang lain, itu musim diingin. Tengah malam, dia datang, bahwa saya ke rumah sakit. Nah ini bukti lagi bahwa kesaksian anda semua dia orang baik, saya jasipai. Terima kasih. Terima kasih. Baik bapak ibu, itu tadi testimoni-testimoni luar biasa dari kolega, sahabat, dan juga keluarga yang hadir langsung di ruangan ini. Tetapi kita juga akan menyaksikan testimoni dari kolega Prof Motar yang berada luncau di mana, di sana. Sudah mengirukan videonya, beliau adalah Jeffrey Winters dari Northwestern University, yang akan memberikan testimoninya secara singkat melalui video berikut ini. Kita saksikan bersama. Katanya Pak Motar, Bapak mau pensiun. Ternyata untuk seorang profesor di universitas tidak bisa pakai ukuran umur saja untuk keputusan pensiun. Lebih kompleks dari itu, tidak segampang itu. Nah kita semua tahu bahwa Pak Motar adalah seorang demokrat, sangat anti-diktatorship. Nah ternyata caranya untuk seorang profesor di universitas kalau dia mau pensiun, harus ikut aspirasi rakyat dulu. Artinya harus ada suara dari kolega, dari muridnya. Dan kalau mereka setuju, lupa Pak Motar boleh pensiun. Saya ingat pada semua yang hadir di talk show ini, angkat tangan. Kalau setuju Pak Motar boleh pensiun, angkat tangan. Gak ada ya? Yang tangan-tangan cuma lucu. Baik, kita berikan tepuk tangan umur Jensi. Beliau bekerja dengan Pak Motar untuk merancang salah satunya yang namanya Ariman Social Studies Scholarship. Betul ya Pak Motar ya? Baik Bapak Ibu, selain dari Jeffrey Libers, saya ada satu video lagi yang juga merupakan testimoni dari salah satu mantan murid Pak Motar. Tetapi tidak hanya sekedar mantan murid, dia juga seperti anak Pak Motar sendiri. Dia sekarang sedang di Amerika Serikat, dan kita akan coba saksikan videonya bersama-sama. Bagaimana perasaannya setelah resmi pensiun? Sebelumnya, saya mohon maaf karena hanya merekam suara saya tanpa wajah. Tapi, jangan khawatir ya Pak. Pasti kita akan bertemu nanti, dan Bapak bisa memelotot di wajah saya sampai muntah. Pada kesempatan ini, saya berbagi kesan mengenai Pak Motar dengan mengambarkan sosok beliau yang akan saya hubungkan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dalam kaitannya dengan saya, saya melihat Pak Motar adalah figur yang selalu hadir sebagai orang tua kedua saya. Menyaingi saya dengan sebaik-baiknya adalah sikap odak tip Pak Motar yang akan selalu saya memuliakan, sebagaimana saya memuliakan kasih sayang orang tua pertama saya. Dalam kaitannya dengan keluarga besar Pak Motar, saya memperhatikan beliau adalah seorang kakek, ayah, suami, dan teman yang senantiasa melindungi keluarga tanpa aku prumi. Dalam kaitannya dengan sesama kolega di Departemen Ilmu Hubungan Internasional dan di tempat kerja yang lain, saya yang memandang Pak Motar berperan penting sebagai cepatan gaul. Artinya beliau pandai merangkul kedua generasi muda dan tua di Departemen dan di tempat kerja yang lain. Dalam kaitannya dengan mahasiswa, saya memperhatikan Pak Motar tidak lemah mendorong pada khususnya mahasiswa S1 agar mereka menyegerakan diri menjadi mandiri dan dewasa. Beliau juga selalu memotivasi mahasiswa supaya mereka mencari sendiri ilmu pengetahuan yang ada. Selama ini, peran Pak Motar adalah pemantik yang tampak dari cara beliau menyederhanakan teori yang abstrak dan keadaan bumi, dengan berbagai contoh dan ilustrasi menarik tanpa mengurangi esensi dari teori tersebut. Dan akhirnya, dalam kaitannya dengan masyarakat di sekitar beliau, saya menyaksikan Pak Motar selalu mementingkan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan yang sempit. Sosok dengan sikap luhur seperti ini sudah semakin langka di Indonesia. Kata orang, pensiun adalah COVID break terpanjang di dunia, namun di tengah-tengah COVID break yang akan Bapak nikmati bersama keluarga nanti, saya berharap Bapak masih dan akan rela mengurusi saya, kolega, mahasiswa, dan masyarakat. Saya ucapkan selamat pensiun untuk Bapak dan ojolali haruah kurek. Baik, tombol tangan untuk Mbak Tito Jirawati. Bapak Ibu di gambar tadi juga tertera satu orang tokoh yang perlu kita ingat kontribusinya yang luar biasa untuk ilmu hubungan internasional di Indonesia, yaitu Bapak Samsu Rizal Panggabean yang juga merupakan seperti anak sendiri bagi Pak Motar. Mungkin kita bisa meluangkan waktu beberapa detik untuk menghendingkan cipta bersama untuk Pak Almarhum Samsu Rizal Panggabean seraya berdoa. Mari. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tiba di penghujung acara, tetapi saya ingin meminta testimoni dari setiap narasumber yang ada di depan, gitu ya. Baik dari Prof Salim, kemudian Bu Hopi dan juga Mbak Luki terakhir nanti ya. Kira-kira pesan untuk Pak Motar, mohon singkat saja, setelah purna tugas ini seperti apa pesan-pesan untuk Prof Motar masuk? Kami persilahkan dulu Prof. Pertama, kata purna tugas tidak tepat. Motar itu akan bertugas terus sebelum izinnya dicabut oleh Tuhan. Jadi dia akan berjadari. Pertama, Pak Pertama. Pak Pertama, sepakat dan Bapak Ibu ya. Yang sepakat, coba angkat tangannya. Sepakat, ya. Oke, tepuk tangan, Mbak Sunni dan Bapak Ibu. Baik, dan kecuraan Bapak Ibu. Dari Bu Hopi, kami persilahkan. Mengambil Prof. Zalim tadi, kami sebetulnya teman-teman di HI, sekarang peresmikan gerakan anti-mokhtar berdekap. Bentar Pak Robby, itu ada yel-yelnya, kita akan praktekan bersama, itu gerakan ada yel-yelnya seperti ini, gerakan anti-mokhtar berdekap. Bisa? Bisa ya? Bisa. Ayo kita berikan. Ketika saya mengatakan HI, UGM, gerakan anti-mokhtar berdekap. HI, UGM, gerakan anti-mokhtar berdekap. Teman-teman semuanya. Silahkan Mbak Luki Aulia, terakhir dari Mbak Luki. Maaf ya Pak Muntar, ini Pak ada lancang. Ada pertentangan dengan keinginan. Kalau Pak tadi, ya ini gerakan-gerakan lain, ini gerakan-gerakan mulai dari dia. Jadi, gak bisa menolak aspirasi rakyat. Kalau Bapak masih bisa, takut tanya masih bisa lho, Pak. Masih kuat. Terus selama Bapak itu menjaga kesehatannya, terus ya waktunya kan kita bisa laki, gak bisa akali, tapi kesehatannya itu gak bisa. Pokoknya kalau lagi sampai kembali Bapak, saya sakit. Selesai, gitu. Jadi, ya yang saya sama adik-adik saya inginkan itu ya Bapak itu yang penting semua. Apa itu, kalau masih mau ngajar atau masih mau kemana-mana, ya gak apa-apa. Jadi, ya boleh. Intinya saya sama adik-adik, Bapak itu tetap harus sehat. Diberhatikan kesehatannya. Karena akhir-akhir ini ada aja namanya, kalau cukup oke, gak beker, gak usah gak gak capek, karena apa, tapi Bapak saya itu harus diketahui semua di sini, apaknya itu gengsian. Bapak itu orangnya gengsian. Tidak pernah dia akan melakui bahwa saya itu capek. Saya itu sakit. Saya itu apaknya. Jadi, itu harus kita yang lihat. Harus ibu yang lihat. Kalau Bapak itu capek, sebilan ibu, bapak itu sejuk stop. Jumlah-jumlah, kemampu terus, kan sering di Jakarta, tiba-tiba ada di Jakarta, terus pernah di pulang, ada di Bali, terus pernah ini, tapi ya itu, maksudnya, kayak, di semangatnya, saya tahu Bapak itu, di mana-mana, bapak itu, semangat berusaha ringnya tinggi, semangat berusaha ringnya tinggi, semangat berusaha ringnya tinggi. Tapi, kan, buat, saya sama adik itu, saya gak pakai semangat. Apa itu, semangat, yaudah kita tuh, sebagai keluarga, yaudah kita tuh, semangat berusaha ringnya. Nah, yang sama Bapak itu, saya ikut. Jadi, saya kanannya sama ibu terus, Bapak itu, orang-orang ragu, Bapak itu, saya mau ke aminnya, dan kita tahu, Bapak itu sama Bapak itu, sama Bapak itu, semangat tinggi, dan mau kemana-mana, yaudah lah, biar intensi, mungkin, pokoknya gak ada apa-apa, ibu harus itu kasih tahu. Saya harus hati-hati. Gak, saya minta tolong, di semua orang lagi, teman-teman di sini, dan di mana-mana itu, saya ingin. Siap, Bapak itu. Bapak itu, yang telah sungguh, sharing dari beberapa tanda sumber pada hari ini, membuktikan bahwa, Profesor Dr. Moabter Maskut, tidak hanya menjadi teladan dalam bidang akademik, tetapi juga role model, sebagai kepala keluarga, yang mampu mengayomi keluarganya, dan sungguh layak menjadi teladan kita semua saya pikir tiba-tiba kita mempersembahkan satu lagu untuk keluarga Pak Mohtar berjudul rumah raga dan tawa kita nikmati bersama mungkin lagi setidaknya mewakili setiap perasaan dari orang yang menjadikan Pak Mohtar sebagai bagian dari mereka bagi itu keluarga, teman maupun kolega kau ayahku kau rumahku disinsin dengan dengan bajumu bersandar aku gerikmu padanganku tutummu wajarkanku kawaiyanku kawaiyanku kau ibu ku kau ibu ku kau ragaku kawaiyanku kawaiyanku jahimu daramu mengalir di setiap sudut buku kau yang hangat dalam pelumu kau ber saranku kawaiyanku kawaiyanku sang rindu mengepun rumah terhadap tawa tempatku pulang kau adikku kau namaku kau sahabat kecilku temaniku bermimpi dan berangkat lari langkah canda tanis cerita meniti bersama kau adikku kau namaku beri bulan bahkan menjauh mengepun bertahun pulang sang rindu mengepun beri bulan rindu 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 tempatku pulang Bapak Ibu, lagu ini adalah lagu pilihan spesial Pak Mohtar Dari putra-putri Bapak untuk Bapak dan Ibu Bapak Ibu, sekarang giliran saya ingin mengundang dengan hormat Pak Mohtar dan Bu Mohtar Untuk berkenan ke depan Kita akan berbincang-bincang sedikit Bapak Ibu Kami persilahkan Boleh disambut dengan tepuk tangan Bapak Ibu Bapak Ibu, kami persilahkan Bapak Ibu, kami persilahkan Bapak Ibu, kami persilahkan Bapak Ibu, kami persilahkan Pak Mohtar, Bu Mohtar, Maturnung Sandar sudah berkenan bersama-sama dengan kami disini Mungkin sepanjang hampir 2 jam ini Bapak dan Ibu merasakan sesuatu Dari acara yang sudah teman-teman persembahkan Untuk Bapak dan Ibu, ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang hadir, Bapak dan Ibu? Mungkin dari Bapak Ibu, kami persilahkan Oh Ibu dulu, oleh Bapak Ibu, silakan Saya tidak tahu terus Bicara apa, tapi Sangat berharu Terima kasih sekali kepada teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih lalu saya turun di depan rumah saya apa kata bapak itu? oh bapak tinggal di rumahnya Bumoh nah itu nasib saya peluang tahun lalu sehingga ini jadi semua orang tahu Bumoh di kantor di teman-temannya itu para aktivis banyak calon itu namanya Bu Yayuk lalu Ayu kapan itu hari? Pak siapa nih itu? jadi ini satu orang namanya banyak iya sudah namanya banyak terkenal lagi jadi saya pun apa tadi itu mewakili kami semua saya tahu lah bahwa saya lupa berapa bulan yang lalu ada rapat gelap di Jakarta nah saya saya ingin tahu tapi semua ditutup bulut ada GDM gerakan putuk bulut katanya rupanya hasilnya membahagiakan ya dan saya kira tidak perlu menangis-nangis ya semua itu sesuai doa Alhamdulillah saya nama nama saya Mokhtar Nase'en mainnya saya gua-gua tadi lihat kakakaknya kuat ada ustad disana ada buya disini tau? jadi saya harus nanti hati berjapan terlalu dikoreksi itu bentuknya sebagai kalimat bahasa itu passive voice yang di itu Nase'en juga yang di jadi rupanya saya tidak berbuat apa-apa pun saya juga disemutkan saya juga dibahagiakan Nase'en itu yang dibahagiakan Mokhtar itu yang dipilih jadi saya diam jatuh dipilih apalagi masya Allah tiap hari saya dipilihnya dipilih untuk suruh ini suruh pilih jadi saya ingin menegaskan jangan-jangan ini doa orang-orang saya dulu karena dalam tradisi kita kan nama itu doa jadi ketika sebetulnya nama saya panjang dia sering bangga dia punya 3M 3M kan kenapa 3M gitu nama Mokhtar Mas On jadi jadi apa begitu saya ingin mengucapkan terima kasih ke semua saja mulai dari Mas Rup yang suka menggoda-goda ada Ayu disana anak saya tanya jadi yang disana buat yang bertawa-tawa itu Mas Yudi itu juga sering saya pulih dia Anda harus tahu beberapa bulan terakhir bagaimana dia ceritanya saya belum pernah diberi ulang acara khusus ulang tahun selepas dulu terakhir umur 10 tahun 2 bulan ini saya sudah 5 kali pacara ulang tahun yang pertama itu kalau belum ulang tahun karena kebetulan rapat RT di rumah saya ulang kumpul lalu sekalian saja mereka membawa tumpang jadi harinya belum sudah ulang tahun tapi belum pernah ada di dunia seperti itu jadi terakhir kemarin di Denpasar ada orang yang belajar HAI itu yang kumpul-kumpul disana gitu saya pesanah Pak Yon dan Almarhum murid saya Bob Subin yang meninggal lalu satu lagi teman dari yang Almarhum juga dengan Pak Nasun kami ber terumpat terumpat mendapat yang tadi disebut oleh Mas Bedi itu apa ya ini ya itu lah pokoknya saya tidak saat itu orang sudah mengakhirkan gitu walaupun dulu saya tidak dibayar oleh Pak Sali ya tadi dibayarkan saya tidak bayar tapi itulah Pak Sali membahagiakan saya dengan cara sendiri juga Profesor yang Song Yun itu ya Profesor waktu itu sudah Profesor dan tanggitnya ucap mengatakan apa lalu beliau ini dosen di Korea mengenai Indonesia tapi lulusan di Korea agak kurang mantap lalu lalu ke sini mau sekolah Pak Aman seperti biasa ke sini saya ini satu-satunya orang di dunia yang panggil saya dengan satu kata Pak Aman jadi Pak Iyang itu sudah Profesor dokter ekspikal lagi di sini nah dengan kami dengan Pak Aman kami mana bisa Pak Aman berjabat jadi yang kerja saya ini membahagiakan kami karena istri saya waktu itu sakit kami perlu dokter lalu ada rumah sakit hebat di Korea itu Samsung tapi kami tidak ke sana tapi akhirnya semua ini teman ini teman makin seperti saudara sekarang kan lalu ini dengar juga Pak Guilbir sering disana dengan bapak ini mengulis bubanya setiap itu saya dikasihnya kadang-kadang banyak turun mengenai Pak Gua jadi banyak teman yang saya tidak berbuat apa-apa bapak itu saudara sekret juga mungkin dulu saya pernah beli mungkin saya tak apa lah kan tapi mengelur katanya kan nilainya tidak bagus katanya kan tapi kan hatinya berlaku tapi dari mana saya kasih yang bagus tapi hatinya berlaku alasan saya tapi sekali lagi Mas Teddy saya mau menyebut Mas Dirjen begitu tapi kan misalnya belum betul Mas Dirjen terima kasih semuanya sungguh cucu saya pun ini sudah menangkap sekarang karena tadi satu ujian di sekolah lalu segera diampil ke sini jadi itu maunya sekolah tapi yang basket saja gitu nah kami semua terima kasih supaya ini tidak berubah menjadi acara yang Pak tadi dengan filmnya FUSU jadi terima kasih terima kasih kepada Mas Anggi apa kamu katakan yang tidak sudradara yang mengharma mendapatkan hadiah citra eh jangan lupa Bapak Ambasador korona jadi citadaran ya Bapak Ambasador saling 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 salah satu itu bapak Tawan film reklama eh apa sekolah teater sekolah pokoknya banyak sekolahnya apa ini dari pare-pare langsung ke solo lalu lagi ke jakarta jadi dia pun membahagikan saya semua ini saya kira datang dari gata Mas Kotiguro orang tua saya sekarang mereka tersenyum di atas sana saya kira melihat saya berbahagia ini dan terimakasih semualah Ibu Ambasador eh Yuli Mumpuni pernah membuat saya bisa tanda syar belajar saya ee gratis gratis lah gak tapi Mbak Inina juga membantuannya ini supaya kita bisa jadi berbahagia tapi kalau saya sebut sesuatu itu bisa di belakang sana kan mungkin gak cukup tapi sungguh dengan sangat eh bersyukur saya ingin menyampaikan terima kasih terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah meluangkan waktu kesini ee banyak yang apa ingin saya sampaikan tapi tidak cukup ini Pak Dekan yang sudah Pak Dekan ini jurusannya dulu administrasi negara sekarang NKB tapi saya membimbing S2 saya akan aneh mungkin ya saya dari HI tapi bimbingan saya ada yang S3 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 Buruhaini mungkin datang Buruhaini disini S3 nya saya bimbing Pak Dekan lalu pokoknya saya ini menecek mungkin judulnya maksudnya mereka itu Meretas Meretas Hengking Hengking itu meretas kata-kata jadi ya memimpin ya mungkin memimpin baik atau kurang baik saya tidak tahu tapi sekarang wakil kita di OT jadi pastilah itu ada manfaat itu lah saya monglet jadi sungguh semuanya saya ingin mendengar sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Bapak Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum kita akan mendengarkan saya ingin memohon dengan hormat Bapak Ibu ini request dari teman-teman Baritia yang sudah menyiapkan acara ini Ibu mohon berkenan untuk menyampaikan sesuatu kepada Pak Muntar dalam bentuk kata-kata yang belia kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Bapak hari ini silahkan saya monglet Pak Muntar tapi Ibu monggo Ibu monggo Ibu tapi sepertinya belum menjawab kebanyakan jadi apa sih apa sih sisi jelek atau sisi gila-gila apa oh bukan oh bukan ampun Pak silahkan iya emm tadi juga disampaikan oleh di bawah video itu memang setiap hari kita ucap tidak bekerja di lab di komputer di komputer di komputer kalau saya menganggap ya tidak kelima bekerja itu 24 jam tidak pernah melakukan apa saja di luar itu nah dengan 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 bayangan kamu dengan selesainya tugas dan 2 sebagai 3 misalnya ada pintu yang rusak, berbeda dengan Pak Amal, kalau Pak Amal mengerjakan sendiri, begini, kalau... Pak Amal kalau pintunya rusak, pintunya dimana ini? Ada yang rusak, pendapatnya tetang baik, tak bayarin. Dan juga, di penerapan kami, sama juga yang disampaikan mungkin, tentu, kami memang menginginkan videonya lebih banyak bersama kami. Tapi, kalau itu memang pilihan, aportas, dan itu bermanfaat untuk banyak orang, agar kami tetang menginginkan. Tapi, satu hal yang gini, karena sudah usia, sudah lanjut, dan itu juga disini. Dan harapan teman-teman saya di kantor, di kantor, saya di Bukalisa, selesai di Akademi. Sekarang, tolonglah ke aktivisme. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. juga berharap kita masih bisa memanfaatkan wakti aktivisnya baik, masur-masur Bu Yayu, kita berima kasih maklumat kami memberikan untuk menyampaikan sesuatu kepada Bu Yayu kami persilahkan yang manis-manis yang mesra-mesra ini sudah lama tidak hujan itu sudah merusakkan satu bomba air kalau tidak ada air tanaman di belakang itu rusak jadi jangan banyak rendahnya mengenai itu saya ini masih diperlukan kami kan masih tradisional ya menyemprotnya berdunia itu tidak boleh pakai kimia-kimia kan untuk berdunia yang ditetapkan bukan itu tapi tapi kami suka mengerjakan yang di rumah itu dia satu kali saya membaca cerita ada orang yang sudah menikah seratus tahun berarti umumnya lebih dari seratus tahun kan seratus tahun itu membelakkan mata lalu orang ini di interview si bapak di interview apa resepnya bapak katanya kan bapak ini resepnya dua saja YD atau YD jadi apa itu rupanya kemudian apa saja jawabnya yes 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 baik kamu tangan untuk yes yes kalau ada lagi kalau itu yes 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 selesai kalau jawabnya lain panjang terima kasih bapak ibu kami mohon bapak ibu berkenan untuk berdiri di tenang panggung bapak kita sudah tiba di akhir acara kita dan kami mohon dengan hormat bapak dekan profesor dokter Erwan Agus Purwanto berkenan juga untuk naik ke atas panggung beserta dengan bapak dokter Nur Rahmat Yuliantoro dan ibu dokter Pobi Eswinanti kami persilakan untuk naik ke atas panggung bersama-sama dan ada kenang-kenangan yang ingin disampaikan pertama akan disampaikan oleh bapak dekan kepada pak mohtar terlebih dahulu kami persilahkan pak dekan dari alumni kahdigama keluarga besar hubungan iterah yang kedua untuk ibu juga dari alumni kami persilahkan bapak ketua departemen untuk menyampaikan kepada ibu mohtar kita berikan tepuk tangan bapak ibu dan yang terakhir ada sedikit surprise sudah gak surprise lagi karena tadi saya lihat pak mohtar sempat membuka ngintip punyanya pak amal kita akan memberikan satu buku karya teman-teman dan kolega pak mohtar yang ditulis dalam satu karya semoga bisa menjadi kenangan pak mohtar selama berfitra dan bekerja bersama dengan kami dan yang kedua ada kaos yang spesial dibuat untuk acara ini akan dibuka oleh ibu popi dan ini wajib untuk dibuka dan oh wajib untuk dipakai ya mbak popi ya refine no refine apa-apa wajib dipakai tidak ya wajib dipakai dipoto saja baik bapak ibu kami persilahkan untuk foto bersama dulu pak kade oh agak maju sedikit baik terima kasih sekali bapak ibu untuk partisipasinya prop montar dan ibu yayu terima kasih ada juga kenang-kenangan untuk narasumber kami mohon berkenan pak kade tetap ada di tempat untuk menyerahkan kenang-kenangan untuk para narasumber prop montar dengan ibu yayu berkenan untuk kembali ke tempat dan kami dan kami undang kembali untuk kita berikan tepuk tangan bapak ibu yang kedua untuk mbak luki sukses selalu dan yang terakhir walaupun jeruk makan jeruk gak apa-apa lah ya untuk mbak popi terima kasih bapak ibu narasumber bertiga kami persilahkan untuk kembali ke tempat masing-masing dan bapak ibu saya sebagai pemandu acara mohon maaf jika ada kekurangan dan saya kembalikan kepada MC mas mohamad rum terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas moderator kita dokter didi bermati terima kasih profesor ibu yayu dan juga para pembicara buku tadi untuk hadiah bagi prof montar disupport oleh para alumni kolega dan juga gerakan sew wiru sewuri sewu sehari yang diperkansari oleh angkatannya 84 ya prof pak yahya biasa itu yang lalu kita juga tapi yang rapat-rapat kehasilan itu kita harus mention juga terima kasih banyak kepada mbak renina adiati mbak adhita lalu kirawati lalu mas eri sunarli mas gatot sdwoproto mas indria purna mahadi mbak mademartini mbak niya salinas titi dan mas tanang halid terima kasih sebesar-besarnya untuk menuntut acara kita nanti akan menuju ke ruang pameran yang sudah dibuat khusus untuk prof montar nah kehormatan bagi kita semua karena yang akan menjadi guide adalah guide yang paling potetik yaitu prof mohtar sendiri terima kasihkan terima kasihkan barang-barang kenangan dari prof mohtar yang paling berharga dalam karir biasa terakhir kami panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk pelagia prof mohtar mas semuanya kolega alumni juga rekan-rekan panitia pak adek adekan telah memberikan support yang sangat luar biasa akhir karena dari kami ekonomi politik kelasnya pak mohtar nilai A pak mohtar baru acara ini bolehlah sebentar namun kenangannya memegas di hati terima 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 kasih.